Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada di puskesmasa dimana sukadana bareng sama Om Andri saya mau vaksin yang pertama ini Moderna Moderna yang pertama ya ini nanti apa teman-teman ini kan memang kebutuhan ya jadi karena nantinya saya harus ketemu banyak banyak orang saat saya ada liputan kegantangan ke tempat peternak seperti mana tempatnya Om Andri gitu ya ya saya harus eh apa namanya menjaga menjaga kesehatan ya dan juga supaya nantinya imun imunnya kuat imunnya kuat gitulah teman-teman ya Nah kemarin kan saya tempatnya Om Andri nih untuk ambil satu burung dari situ juga aku ada liputan ini tadi aku ngobrol juga sama Om Andri kata Om Andri ini banyak sekali orang-orang yang teman-teman kita yang inden gitu ya nih kebanyakan dari Jakarta Om ya saya yakin untuk mungkin satu tahun ya mulai hari ini satu tahun lagi lah ya itu nanti banyak sekali pertumbuhan burung-burung istimewa ya dari di Jakarta sana yang kebanyakan ngambilnya dari Lampung kita tunggu lagi ya Om ya nanti kita tunggu satu tahun ke depan saya yakin banyak sekali nanti burung-burung yang bersaing khususnya di perburungan Jakarta lah ya di kelas Murai Batu oke lah teman-teman saya mau nunggu nih ini lagi antrian ini ada omnya juga ini lagi tegang omnya agak pucat dikit hahaha tapi enggak masalah ya habis ini saya mau suntik ikutin terus Oke teman-teman nih proses nih ya lagi ditensi sama Mbaknya Mbak Deli Mbak Deli eh ini vaksin pakai Sinovac Mbak ya eh Pak Moderna Moderna tuh sama Mas Andre ini sama ketua Lampung Timur Lampung Timur sama sekretaris LPAI nah ini orang penting semua nih di sini nih hahaha 110 90 ya ya proses itu tadi eh kasih darah habis itu suhu badan suhu badan 357 normal juga ya ini rasanya ini kayak ada gimana gitu loh teman-teman ya ada berdebar-debar gitu ya normal ya normal juga normal ya wajar biasanya ini kan sesuatu yang asing gitu kan biasanya kalau orang tuh melihat sesuatu yang baru itu menakutkan teman-teman hehehe kita ini kan enggak pernah disuntik-suntik kan ya nggak pernah sakit ha 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 tapi penting komini Om jadi kalau apalagi nanti kayak Om Andre ini banyak tamu nih dateng ke rumah nih kan ya untuk lihat burung ya yang jelas orang-orang luar kota lah kita nggak ngerti kita harus jaga-jaga juga dirumah terus ketamu kita sendiri juga kan ya peraturan pemerintah lah itu kan sudah kalau ditanya mau pasin enggak enggak mau ya aslinya gitu teman-teman tapi karena ya ini tadi demi ya kalau aku sih demi teman-teman lah ya ya karena saya harus lah turamik ke banyak tempat bertemu banyak orang dan yang jelaskan saya harus jaga untuk kesehatan keluarga saya lah Hai bukan gitu Mbak hehehe enggak itu isinya dimasukin semua apa separuh itu 0,5 CC 0,5 itu sedikit lebih banyak dari kita kalau ngasih jangkrik apa nah kasih minyak ikan kejangkrik teman-teman ya kalau ke hahaha 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 ini dengan oh ini bu dokternya teman-teman nih jadi disini itu apa ya kita seperti ini supaya menghilangkan ketegangan lah ya karena memang tegang gitu loh teman-teman padahal suntik gitu ya suntik masih ditegang-tegangin hahaha nih seolah-olah ini saya pede aslinya saya kerasa agak enak hahaha tapi harus harus santai lah ya oke ini proses nih teman-teman mandri yang untuk yang setelah saya datang ke tempatnya mandri itu itu dari mana aja yang udah Jakarta ya haa-ha dari ramah ini terus dari tasik tasik dari Jawa Timur ada nah terus dari bangka Bangka berhitung ya ya waduh waduh masuk temen-temen istimewa ID di dididik kerasa ini teman-teman ya rasanya itu kayak ya kayak jarum suntik tapi memang ini karena mbaknya ini kan dengan sabar lemah lembu dengan perasaan akhirnya itu sakitnya hilang mbak ini untuk teman-teman ini mungkin ya yang mungkin takut-takut vaksin kasih sedikit apa namanya pencerahannya lah ya vaksin itu gimana sih sebenarnya yang pastinya kan keinginan kita bersama pandemi ini cepat berakhir bukan hanya dari pihak nakes, tapi pihak dari seluruhnya ya semua pihak kan makanya kalau bisa kita sama-sama sukseskan vaksinasi kita sama-sama mendukung program pemerintah setidaknya apa bisa dibilang kalau agamai sam ini sama-sama ikhtiar bersama-sama kita ikhtiar untuk memberantas pandemi ini tadi ya nah ini kan yang ditakutkan teman-teman bilang waduh suntik itu sakit gitu ya terus apa namanya efeknya nanti begini-begitu nah setau samain lah samain kan paling paham untuk ini karena kebetulan saya masuk dalam tim jadi apa ya ya kalau namanya disuntik jelas sakit lah ya jelas jelas sakit tapi kita berpikirannya bahwa jangan karena sakitnya usahakan kita berpikir tuh bahwa oh iya ini efeknya banyak loh apa keuntungannya banyak loh gitu kan keuntungannya bukan hanya untuk diri kita sendiri bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri tapi untuk semua yang ada di sekitar kita di sekeliling kita gitu kan ini kan berarti kan program pemerintah untuk membentuk herd immunity kan jadi siapa yang sudah divaksin diharapkan dia kebal kalaupun andai kata dia nanti terpapar setidaknya tidak parah gitu ya kayak sekarang suntik nih tadi kan aku sampai kasih tau kayak untuk 24 jam 1x24 jam kita gak boleh ngopi dan seperti itu nah apa aja sih sebenarnya pantangannya sebenarnya kita umum sifatnya umum aja gitu yang sifatnya umum pantangannya sebenarnya gak ada sebenarnya sebenarnya tidak ada cuma posisinya kan kita gak tahu tuh imunnya orang ada yang karena habis vaksin terus kok saya perasaan saya agak gak enak badan gitu jadi kayak tersugesti di pikiran sendiri bahwa kalau seandainya saya minum es nanti takutnya saya sakit gitu kan jadi kami kami mensugesti yang baik nih ke pasien mensugesti yang baik ke pasien untuk menghindari efek samping daripada si vaksin karena kan posisinya ini virus tuh virus itu makan kita gak tahu imunnya orang itu sehat atau tidak kan kita tidak tahu jadi persiapannya kalau untuk vaksin kalau untuk saya secara pribadi ya karena saya kebetulan nakes saya waktu kemarin suntik Moderna 3-5 hari karena memang saya pencinta kopi hitam juga jadi saya berhenti tuh 3-5 hari berhenti tidak kopi sama sekali sama sekali 3-5 hari habis itu saya memang vitamin memang saya minum tiap hari terus habis itu memang minum air hangat mandi air hangat setelah pulang kerja habis itu ya istirahat cukup istirahat cukup ya makannya yang pastinya teratur kuncinya itu aja itu teman-teman ya jadi sebenarnya kan banyak orang rumor di luar itu katanya nanti begini begitu setau pula ya karena saya pernah vaksin meningitis waktu itu kan mungkin ya vaksin itu dampak awalnya mungkin sama lah ya ya agak pusing apa gitu kalau ini dengan faktor saya vaksin meningitis berarti ini kan ada sekitar 3 menit aku disuntik nih ini belum kerasa gitu ya jadi kalau ketakutan ketakutan teman-teman terus akhirnya nanti wah ini pitsannya tanya begini-begitu sebenarnya enggak ada ya enggak ada itu harus jujur iya jadi setiap ditanya semua sama kan kayak tadi masnya juga kan saya tanyakan masnya minum obat enggak gitu kan masnya ada sakit enggak masnya sebelum-sebelumnya pernah rawatin aku enggak di rumah sakit gitu ya iya hari ini sudah sarapan belum begadang atau tidak itu harus kita tanyakan gitu loh jadi tinggal tergantung daripada kejujurannya dengan si pasien kalau seandainya tidak jujur bukan tidak mungkin ada efek sampingnya setelah suntik gitu ya jadi itu kalau penyakit bawaan itu harus jujur loh ya itu harus dikonsulkan juga sama dokter spesialis tapi kalau penyakitnya itu janjinya molor-molor atau gimana ya tadi janjian itu setengah sembilan ya sampe sini setengah sepuluh oke temen-temen ya intinya ini semua untuk kebaikan kita semua ya betul rakyat mulai batu ingat ya ga usah takut semua itu pilihan kepada temen-temen karena hidup adalah pilihan temen-temen mau vaksin oke gak vaksin ya terserah lah ya yang jelas vaksin ini fungsinya memang kita kan pengennya kita sehat keluarga kita sehat dan paling tidak kita tidak apa menularkan dengan orang lain lah ya oke lah temen-temen ya jangan sampai permasalahan pandemi ini bikin semakin panjang ya kita kan pengen juga ketemu di lomba ya iya betul wah lomba akhirnya dibubarin kan waduh ga enak nih kecewa lah ya kita kan pengennya seperti dulu kita bisa silaturahmi lagi di gantangan iya gitu oke lah gitu aja temen-temen ya terima kasih mbaknya ya terima kasih om Andri terima kasih om ya oke lah temen-temen saya rasa cukup sekian kalau ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar youtube atau temen-temen telepon saya sukses selalu terima kasih terima kasih